Intro Dalam perayaan hari ulang tahunnya, Presiden RI kelima Megawati Soekaraputri memberikan apresiasinya kepada generasi milenial yang merupakan generasi penerus bangsa. Sementara Presiden Joko Widodo menyatakan, dengan bertambahnya usia Megawati, Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan serta kesuksesan. Di sana saya menyampaikan selamat ulang tahun kepada Ibu Megawati Soekaraputri dan dalam hari yang berbahagia ini, saya tadi menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-70 plus 1 plus 1 dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau dan Allah selalu memberikan kebahagiaan kepada Ibu Megawati Soekaraputri. Pada perayaan ulang tahunnya yang ke-72, Megawati mengisi acara yang berbeda. Kali ini Megawati menggelar pementasan musik dengan tema bangkit pemudi-pemuda. Pegelaran musik ini diisi kalangan milenial. Menurut Mega dipilihnya tema bangkit pemudi-pemuda karena ingin mengajak kepada generasi milenial untuk berbuat hal positif untuk Indonesia. Mega tidak ingin anak muda berbuat hal yang negatif seperti membuat berita bohong atau hoax serta menyebarkan rasa kebencian. Bagi saya, begitu banyak anak muda yang memunculkan kreasinya itu teramat baik, teramat bagus. Jadi, mengapa kita harus menimbulkan rasa kebencian, menimbulkan kebohongan? Kita ini bangsa yang ramah tamah, diakui oleh dunia. Tetapi kalau sekarang, sepertinya kalau viral isinya hoax, kalau viral isinya kebencian, lalu apa maknanya? Tolong, bagi mereka yang sering melakukan hal seperti itu, bersiklap pelah dewasa, matang, dan bertanggung jawab sebagai bangsa Indonesia. Hadir dalam acara ini Wakil Presiden Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden Trisu Trisno, serta mantan Wakil Presiden Budiono, dan beberapa mantan Menteri Kabinet Gotong Royong. Megawati turut memberikan buku yang bersamaan diluncurkan saat ulang tahunnya. Buku dengan judul The Brave Lady kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Dari Jakarta, Sidik Sulis Tianto dan Amelia Arsiti Ajron, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.